Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel youtube Nancy Julia, IRT Berdaya, keluarga bahagia Hari ini aku membuat pesanan pastel, aku memakai resep 1 kg tepung terigu tanpa telur Walaupun tanpa telur, ini tetap enak, gurih, dan renyahnya tahan lama Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya Untuk bahan-bahannya, disini aku memakai 1 kg tepung terigu Aku memakai tepung terigu serba guna Kemudian agar renyah tahan lama, walaupun tanpa telur, aku tambahkan dengan tepung maizena Agar kulit pastelnya lebih gurih, aku tambahkan juga dengan garam dan penyedap rasa Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata dan buat lubang di tengahnya Kemudian kita akan tuang minyak Untuk minyaknya, ini sebelumnya sudah aku panaskan dan setelah hangat-hangat kuku baru bisa digunakan Tuang minyak secara bertahap, ini aku melakukannya sebanyak 2 tahap Diaduk sampai tepung terigunya berbulir-bulir atau bergerindil ya Kemudian tuang air, untuk airnya aku memakai air dingin atau air es Ini air yang dari dalam kulkas Nuangin airnya juga secara bertahap, sedikit demi sedikit Jadi kalau membuat adonan kulit pastel, nuangin airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman Jangan dituang sekaligus, ini agar supaya adonannya mudah untuk diuleni Karena adonan sudah terlalu berat, kemudian aku akan uleni dengan menggunakan tangan Tapi jangan diuleni terlalu lama ya teman-teman, cukup sampai adonan bisa disatukan Kalau masih ada bagian tepung yang belum menyatu, cukup basahi telapak tangan dengan sedikit air Kemudian uleni dan satukan dengan adonan yang lainnya Bila adonan sudah bisa disatukan seperti ini, kemudian kita akan bulatkan Ini memang agak cenderung keras ya teman-teman, cenderung kokoh ya Tapi ini tidak apa-apa, kalau bikin pastel memang adonannya harus seperti ini Agar supaya nanti pastelnya tidak terlalu lembek dan mudah untuk dibentuk Kemudian ini tutup dan istirahatkan selama 30 menit Setelah diistirahatkan 30 menit ini, adonan jadi lebih lembek, lebih halus ya teman-teman Kemudian kita akan uleni sebentar sampai kita bisa dapatkan permukaan yang halus dan bisa dibulatkan Kemudian aku akan bagi adonan menjadi 10 bagian sama rata Bila ditimbang, berat masing-masing adonan kurang lebih 160 sampai 165 gram Nah setelah dipotong-potong, kemudian kita akan bentuk bulat memanjang seperti ini Ini agar supaya kita bisa membuat kulit pastel yang lebih cepat dan hemat waktu ya teman-teman Atau kalian ingin nimbang satu persatu juga tidak apa-apa Kalau nimbang satu persatu, berat masing-masing adonan kira-kira sekitar 20 gram-an Kita sisihkan terlebih dahulu adonannya, kemudian ambil satu Ini selebihnya kita tutup agar supaya tidak kering Kemudian ini kita potong-potong menjadi 7 atau 8 bagian sama rata Nah ini aku sudah dapatkan kira-kira 70 sampai 75 5 bentuk adonan seperti ini ya teman-teman Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Kita ambil satu dan akan kita pipihkan dan kita bisa mulai untuk mengisi kulit pastel dengan bahan isian Walaupun tanpa ditaburi dengan tepung terigu, ini tidak lengket ya teman-teman Karena ini adonannya pas banget Dia tidak terlalu lembek, jadi tidak lengket di meja kerja Kemudian karena aku tidak pandai memilih pastel, jadi aku menggunakan cetakan pastel yang diameternya 10 cm Kemudian isi dengan bahan isian Untuk bahan isian sesuai dengan selera kalian masing-masing atau sesuai dengan pesanan pelanggan kalian Kali ini aku bikin pastel yang super ekonomis tapi rasanya enak ya teman-teman Dan aku bikin isian ragut kentang, ini creamy Kentangnya lembut, wortelnya juga lembut banget Untuk bahan isiannya nanti aku akan sertakan resepnya di bagian deskripsi Dan aku akan sertakan linknya juga ya Nanti kalian bisa cek videonya langsung Kemudian ini akan kita tata di atas loyang Sebelumnya diolesi atau ditaburi dengan tepung terigu atau tepung maizena Nah kalau sudah diisi seperti ini kalian bisa langsung mengorengnya Atau kalian juga bisa simpan dulu di freezer Untuk 1 kg tepung terigu aku biasanya bikin jadi 80 Kadang-kadang kalau aku bikin yang super ekonomis banget Karena aku kan menyesuaikan harga yang ada di daerah ya teman-teman Harga yang ada di desa Jadi aku bikin pastel yang ekonomis, yang terjangkau Yang bahan-bahannya irit, modalnya murah Tapi hasilnya banyak dan harga jualnya terjangkau Untuk menggorengnya ini aku menggoreng dengan minyak panas Apinya api sedang cenderung ke kecil Sambil dibolak-balik agar supaya warna coklatnya tidak bolang-baleng Bila sudah matang sudah berwarna kuning kecoklatan Kemudian angkat dan tiriskan Apabila kalian suka dengan video ini silahkan di like Dan sekiranya video ini bermanfaat silahkan di share di media sosial kalian masing-masing Bila masih ada pertanyaan ada yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih Ini aku goreng separohnya terlebih dahulu ya teman-teman Separohnya aku simpan di kulkas dan aku akan goreng untuk nanti sore Ini agar lebih bersih dan higienis Agar lebih cantik dan menarik Aku akan kemas dalam kemasan single pack Untuk plastiknya aku memakai plastik OPP ukuran 10x10 cm Nah sebentar lagi ini aku sudah mau antar ke tempat pelangganku ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton